Kalau seorang anda pintar, kalau anda orang jujur, berapa honor anda 5 tahun, jangan setahun deh 5 tahun, sebagai pembawa acara, aku siapkan, mari bertarung dengan saya soal kejujuran, dengan kata-kata anda ini, ya, termasuk kuasa hukumnya juga ikut, ya, daripada capek-capek membawa acara begitu, ya, mendingan langsung bertarung sama saya, Saya akan gentleman langsung bayar dia, kalau saya kalah berdebat soal topiknya, bijaksanakah seorang motivator mengatasi persoalan, pada saat seorang anak mengaku anak kandungnya dengan penuh akte kelahiran, dengan mensomasi sana-sini, bahkan membiarkan istri yang dikawini yang kedua, membuat laporan polisi, itu kira-kira, kalau anda laki-laki hadapi, kami berdebat, terutama saya, Kalau anda tidak berani, tolong jangan laki-laki naik panggung, sebagai seorang motivator, ini hanya seorang pengacara kok yang mau dilawan, tapi saya kejujuran, karena saya sangat mencintai anakku Pesan saya kepada Bung Mario Tuguh, ya, kaitannya pengakuan anakku di depan Deddy Komuser Kepada Mario Tuguh, ya, saya sebagai seorang laki-laki, bukan sebagai kuasa hukum ini kali ini, ya, saya sebagai seorang laki-laki dan seorang bapak Ya, kalau Mario Tuguh, laki-laki, kalau Mario Tuguh punya harga diri, kalau Mario Tuguh berani mempertanggungjawabkan omongannya, buktikanlah bahwa akte kelahiran ini Yang menyebutkan bapak dari anak tersebut adalah, ditulis di sini, Mario Tuguh Buktikanlah bahwa ini palsu atau tidak benar, ya, kalau anda tidak berani membuktikan ini tidak benar Saran saya, jangan lagi tampir mengaku sebagai seorang motivator Halo, pemirsa insert pagi, apa kabar anda? Senang sekali saya, Nadia Mulia, bisa kembali hadir di hadapan anda dengan berbagai berita yang panas Makanya saya lagi panas menggebu-gebu menyampaikannya, karena berita yang satu ini menjadi buah bibir dari banyak orang dalam waktu yang cukup lama, nih, ya Jadi, ketika mulai munculnya dugaan bahwa Aryo Kiswinar itu mengatakan bahwa dirinya adalah anaknya Mario Tuguh dengan banyaknya bukti-bukti Ya, iyalah, dari namanya aja, Mario, Aryo, cuma beda satu huruf aja, kamu mirsakan Rupanya hal ini mengetuk hati daripada Deddy Corbuzier yang mengatakan ingin bisa membantu supaya diakui statusnya sebagai sang anak Namun, akhirnya Mario Tuguh melayangkan somasi kepada Deddy, dan Deddy tidak tinggal diam tentunya Dia pun mengandeng pengacara Hotman Paris Hutapeya, dan kini menantang Mario Tuguh untuk bisa hadir di acaranya dan melakukan debat terbuka Memangnya calon presiden aja yang debat terbuka, pemirsa Di sini juga kita buka debat, dan kita akan melihat, nih, siapa yang mempertahankan argumennya masing-masing Jadi, langsung kita melihat seperti apa, nih, dengan ditambahkannya faktor pengacara ke dalam cerita ini semua Sepertinya semakin menarik, langsung kita lihat berita yang pertama Somasi motivator Mario Tuguh terhadap Deddy Corbuzier akhirnya benar-benar dijawab secara hukum pula oleh Deddy Menggandeng kuasa hukum ternama Hotman Paris, Deddy yang menggelar jumpa media di Jakarta kemarin Mengaku sudah dua kali disomasi Mario Tuguh lantaran dianggap tak meminta izin Mario Untuk menghadirkan arioki suanar Tuguh di acara hitam putih yang ia bawakan adalah salah alamat Ditegaskan Deddy kepastiannya dalam acara tersebut hanya sebagai host Sehingga tak ada urgensinya ia harus disomasi karena tak mendapat izin menampilkan kiswanar di acara itu Deddy pun mempertanyakan balik somasi tersebut Bahwasannya tidak ada dasar hukumnya meminta izin dari Mario Tuguh Untuk mengundang kiswanar yang telah dianggap bukan anak kandung sendiri Mario Tuguh yang katanya super tersebut Itu memberikan atau menggunakan kuasa hukum untuk mensomasi saya Karena dikatakan bahwa saya mengundang seseorang bernama kiswanar ke acara TV Itu adalah salah Karena yang mengundang seseorang bukan hostnya Yang mengundang seseorang adalah acara TV Saya adalah host Yang kedua Pak Bang Hossan sudah mengatakan Saya tidak meminta izin atau tidak memberitahu beliau Sedangkan beliau mengatakan bahwa kiswanar bukan anaknya Kalau bukan anaknya Kata-kata beliau Kalau bukan anaknya Kenapa saya harus minta izin Dengan seseorang yang bukan anaknya Itu yang saya tidak mengerti Di mata Deddy pengingkaran Mario Tuguh yang menampik pengakuan sebagai ayah kiswanar Apalagi secara gamblang kiswanar menyertakan bukti-bukti nyata Berupa foto-foto kenangan dan salinan akte kelahiran dirinya Yang nyata-nyata tertulis anak dari sang motivator kenamaan itu Kalau seandainya Aska itu bukan anak saya Yang sudah ada di saya selama 10 tahun Saya tidak peduli Saya tidur sama dia Saya peluk dia Saya berenang sama dia Sama seperti foto-fotonya Bapak Mario Tuguh ketika dengan kiswanar Foto keluarga Foto keluarganya Kalau Aska bukan anak saya Bukan salahnya Aska Saya tetap sayang sama dia Orang-orang saja bisa angkat anak dan disayang kok Walaupun bukan anaknya Kita tidak usah mengomong anak Saya sama pembantu saya saja sayang kok Mau pulang saja saya bingung Tak ingin masalah terus meruncing Deddy mengundang Mario Tuguh untuk hadir bersama dengan kuasa hukumnya Bicara tentang hal yang tengah hangat diperbincangkan publik mengenai kiswanar dan Mario Tuguh Coba beliau tunjukkan Kebenaran Beliau tunjukkan kebenaran Tunjukkan bahwa beliau memang benar-benar super Menang benar-benar orang yang luar biasa yang dihormati masyarakat Kalau memang mau bicara Kalau memang mau mengatakan apa yang benar apa yang salah Tidak perlu di tempat tertutup Kita bertemu Saya dengan Bang Hotman Beliau terserah dengan siapa Kita bicara Atau ke acara saya ke Hitam Putih Saya dengan Bang Hotman Beliau dengan siapa pun terserah Atau di depan media Kita ngomong langsung Saya bawa kiswinarnya Saya bawa kiswinarnya Semuanya Saya dengan Bang Hotman Beliau dengan itu Ayo kita buka semuanya Biar masyarakat mengetahui siapa sebenarnya seorang Mario Tuguh Kalau memang beliau orang yang betul Saya akui Sesai Sampai di sana Tapi ketika beliau menformasi saya Saya merasa bahwa saya tidak punya kesalahan apapun Dan ini terjadi Dan ini panjang Dan kenapa saya mengkomentari Karena berita somasi tersebut Sebar di semua media Jadi buat saya juga terganggu Buat saya juga terganggu Makanya saya memintanya sederhana Kita tidak menuntut ulang Kita minta bicara di depan kalayak ramai Pertanyaannya adalah Maukah beliau Atau beranikah beliau Tunjukkan kata-kata super beliau Supaya masyarakat kita ini percaya Bahwa beliau adalah benar-benar orang hebat Terkait dengan bukti yang disampaikan Kiswanar Hotman Paris juga mengajukan tantangan kepada Mario Untuk dapat membuktikan Bahwa akte kelahiran yang disampaikan Kiswanar Kepada publik di acara yang dipandu Deddy Korbuser itu adalah palsu Pesan saya kepada Bung Mario Tuguh Ya Kaitannya pengakuan Anakku di depan Deddy Korbuser Kepada Mario Tuguh Ya Saya sebagai seorang laki-laki Bukan sebagai kuasa hukum ini kali ini ya Saya sebagai seorang laki-laki Dan seorang bapak Ya Kalau Mario Tuguh laki-laki Kalau Mario Tuguh punya harga diri Kalau Mario Tuguh berani Mempertanggungjawaban omongannya Buktikanlah bahwa akte kelahiran ini Yang menyebutkan bapak dari anak tersebut adalah Ditulis disini Mario Tuguh Buktikanlah bahwa ini palsu atau tidak benar Ya Kalau Anda tidak berani membuktikan ini tidak benar Saran saya Jangan lagi tampir mengaku Sebagai seorang motivator Di luar posisinya sebagai seorang pengacara Hotman ternyata ikut merasa tergerak juga Untuk menghimbau Mario bersikap dan bertindak secara jujur Untuk itulah Hotman lagi-lagi mengajak Mario untuk menemui dirinya Dan berdebat soal jujur tidaknya pengakuan Mario yang tegas membantah Bila kiswanar memang bukan anak kandungnya Kalau seorang Anda pintar Kalau Anda orang jujur Berapa honor Anda 5 tahun Jangan setahun deh 5 tahun Sebagai pembawa acara Aku siapkan Mari bertarung dengan saya suatu kejujuran Dengan kata-kata Anda ini Termasuk wasahukumnya juga ikut Daripada capek-capek membawa acara begitu Mendingan langsung bertarung sama saya Saya akan gentleman langsung bayar dia Kalau saya kalah berdebat soal Soal topiknya Bijaksanakah seorang motivator Mengatasi persoalan Pada saat seorang anak mengaku anak kandungnya Dengan penuh aktif kelahiran Dengan mensomasi sana sini Bahkan membiarkan istri yang dikawin yang kedua Membuat laporan polisi Itu kira-kira Kalau Anda laki-laki Hadapi Kami berdebat Terutama saya Kalau Anda tidak berani Tolong jangan lagi naik panggung Sebagai seorang motivator Ini hanya seorang pengacara Kok yang mau dilawan Tapi saya kejujuran Karena saya sangat mencintai anak Sepertinya hal ini menjadi semakin seru Menjadi semakin hot Apalagi dengan adanya Hotman Paris Dan kita akan terus melihat seperti apa Babak daripada Markis ini Antara Mario dan juga Kiswinar Dan memang sih ada betulnya juga pemirsa Karena disini kan dibutuhkan klarifikasi Masing-masing pihak yang memiliki ceritanya Masing-masing alangkah baiknya Jika saling dipertemukan dan langsung kita clearkan Sebenarnya siapa anaknya siapa Dan mengapa tidak mau adanya pengakuan Yang pasti babaknya masih terus berlanjut Dan insert akan hadir untuk memberikan update-nya untuk Anda Nah masih seputar masalah hukum Ada satu lagi topik yang menjadi buah bibir semua orang Yaitu lagi-lagi kasus AA Gatot Beraja Musti Reza Artanevia kembali dipanggil sebagai saksi di kepolisian Untuk kesekian kalinya Tapi Tapi pemirsa Sepertinya kali ini dia banyak memberikan informasi Yang cukup memberatkan AA Gatot Nah kira-kira informasi seperti apa Pemirsa Nanti kalau saat lagi tentunya di insert lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!